Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki Dan pada video kali ini, gue mau membahas Astra Internasional ya Karena sudah di harga Rp 4.580 per lembar Hari ini banyak pertanyaan guys yang DM gue Bang, Astra kenapa turun? Bang, apakah Astra ini sudah tidak prospek lagi? Gimana prospek kedepannya? Apakah ini sunset bisnis? Kemudian, Bang, Astra harga sekarang sudah masuk kan ini? Banyak, pertanyaannya banyak Karena memang saat ini harganya turun 9% ya Pertanggal 14 Mei Nah, kenapa saham Astra turun? Ya karena penyumbang pendapatan terbesar Baik itu sektor otomotif dan alat berat Yang biasanya menyumbang 80% dari pendapatan Astra Keduanya sama-sama lusuh Baik itu sektor otomotif maupun sektor alat berat dan tambang Keduanya sama-sama lusuh Sehingga ini direspon dengan turunnya saham Astra itu sendiri Tapi kalau pertanyaannya apakah saham Astra ini masih prospek Kita lihat guys Jadi waktu laporan keuangan tahun 2018 Coba perhatikan ya guys ya Kita jangan hanya menyimpulkan suatu saham itu tidak prospek Dikarenakan sektor atau segmen terbesarnya Itu mengalami penurunan Ingat, Astra ini nggak cuma tambang sama otomotif aja Ada yang lain juga Ini hanya contoh aja ya guys ya Gue ambil contoh kecil Di jasa keuangannya, Astra itu tahun 2018 Net revenue-nya adalah 19 triliun Di tahun 2023 itu 29 triliun Dan di tahun 2024 sekarang sudah mencapai 7 triliun Memang turun dibanding tahun 2023 Tapi paham nggak guys? Jasa keuangan sebesar 7 triliun net revenue Itu sama kayak apa? Sama kayak CIMB guys, BNGA Dia levelnya sudah seperti itu guys Artinya kita juga harus melihat Kenaikan net revenue dari masing-masing sektornya Makanya itu pula yang menjelaskan Kenapa revenue Astra Meningkat dari tahun 2018 Dia hanya 239 triliun Sekarang sudah di angka 316 triliun Tepatnya tahun 2023 Tahun 2024 Masih berpotensi untuk mencatatkan 280 triliun atau 290 triliun Sudah begitu Astra Ekuitasnya juga meningkat Yang tadinya 136 triliun Sekarang sudah 200 triliun Asetnya pun Yang tadinya 344 di tahun 2018 Sekarang sudah 460 triliun Jadi lu jangan heran guys Kalau misalkan nanti dalam beberapa waktu ke depan Melihat berita atau kabar Astra mengakuisisi Entah Astra-nya Entah anak usahanya yang melakukan akuisisi United Tractor akuisisi Astra akuisisi Jalantol Akuisisi OLX Jadi bukan tidak mungkin dalam beberapa kuartal ke depan Asetnya menyentuh angka 500 triliun Dan kalau ekuitasnya naik Kemudian asetnya juga meningkat Laba bersih dan IPS-nya Dalam satu tahun Juga bisa meningkat Yang tadinya di angka 700-800 Sekarang betul Mungkin akan turun Tapi Dalam beberapa tahun ke depan IPS-nya bisa menyentuh angka 1000 Seperti itu guys Seiring berjalannya waktu Dimana Astra ini melakukan Akuisisi-akuisisi Sekali lagi Entah Astra-nya Entah anak usahanya Karena kenapa guys Melakukan akuisisi Mengembangkan usaha Mengembangkan perusahaan Enggak Bisa hanya satu tahun Dua tahun guys Coba lu bayangkan Bagaimana Astra Membesarkan United Tractor Apa United Tractor Bisa mencatatkan Net Revenue Sebesar 128 Triliun ini Beserta anak-anaknya Dalam waktu Satu, dua, tiga tahun Enggak guys Dari tahun 2000 guys Dia butuh waktu 10 tahun Artinya apa Dalam beberapa tahun ke depan pun Astra ini masih banyak peluang Untuk meningkatkan aset-asetnya Untuk meningkatkan Labah bersihnya Nah Kalau begitu Sahamnya kan lagi turun nih Di angka 4580 Dimana ekuitasnya naik Sahamnya turun Ya PBV-nya turun Makanya PBV sekarang Sudah terendah Dalam beberapa tahun terakhir tuh Tahun 2018 2,89 2,26 1,59 1,34 Sekarang 0,90 Melihat kondisi-kondisi tersebut Kalau pertanyaannya Bang Besok Saham Astra naik atau turun Mohon maaf Gue gak bisa menjawab Dan tidak punya kemampuan Untuk menebak Satu minggu ke depan Satu hari ke depan Saham Astra naik atau turun Gue gak bisa Cuman Kalau melihat Dan yang ditanyakan adalah Apakah Asi ini adalah Sunset bisnis Sama seperti Ya katakanlah Unilever Apakah sudah tidak mungkin berkembang Karena sektor otomotif Dan tambangnya turun Apakah sudah tidak menarik Atau sudah tidak growth Salah besar Karena data 6 tahun terakhir Menunjukkan hal yang sebaliknya Dan sampai saat ini Kita masih sering melihat Baik Astra Maupun anak usahanya Melakukan akuisisi Akuisisi gunanya Buat apa sih guys Ya buat meningkatkan Ini guys Buat meningkatkan Lampu bersih Buat meningkatkan Revenue Ya kalau nanti Dalam beberapa tahun ke depan Bisa mencatatkan EPS Seribu per lembar Sekali lagi Butuh beberapa waktu ke depan Dan sekarang Dijual dengan harga 4580 Ya murah guys Jadi Kesimpulannya Tidak masalah Kalau lo beli sekarang Sekali lagi Kalau misalkan ditanyakan Besok apakah Beberapa minggu ke depan Apakah Astra masih bisa turun Ya tidak ada yang tahu Cuman Data ini menjelaskan Bahwa Astra Masih berpotensi Untuk meningkatkan Revenue-nya Seperti itu guys Oke mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga lo sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu Kembali di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual Beli Gue akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh